49. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintetis yang kuat. Rumuh struktur kevlar adalah sebagai berikut. Nah, ini ada rumuh strukturnya, ditanyakan monomer penyusun kevlar. Oke, sebelumnya kita ingat dulu ya bahwa kevlar ini adalah jenis kopolimer. Nah, apa sih itu kopolimer? Kopolimer ini adalah jenis polimer yang struktur monomer penyusunnya berbeda. Jadi ada beberapa jenis, nggak cuma satu jenis aja. Misalnya, ada kevlar, ada nilon, ada baklit. Selain kopolimer, ada juga nih namanya homopolymer. Homo polimer ini adalah jenis polimer yang monomer penyusunnya sama. Misalnya, polietilena, polipropena, polivinylchlorida, karet alam, atau poliisoprena. Nah, berarti di sini monomernya kevlar ada beberapa jenis ya, nggak cuma satu jenis aja. Opsi A salah karena cuma satu jenis. B juga salah. C juga salah. Jadi kemungkinannya D atau E. Ini ada dua jenis, dua jenis juga. Nah, sekarang kita lihat nih struktur kevlar. Lihat bagian sini dan bagian sini. Nah, ini adalah masing-masing penyusun monomernya. Berarti ini NH, ini NH, tapi ini NH2. Ini CO, ini jadi CO, CL. Nah, ketika mereka bergabung akan melepaskan molekul HCL. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ujung-ujungnya ini harus sama ya, umumnya. Ini bukan NH2, dengan H. Nih, ini NH. Ini juga CO, NH, bukan. Ini CO, OH, bukan. Oke, jadi yang D. Ujung-ujungnya biasanya sama. Nomor 50, diketahui nomor atom N, A, M, G, A, L masing-masing 11, 12, dan 13. Ditanyakan urutan jari-jari kation yang tepat. Oke. Ini nomor 50 deh di sini aja. Ada NA, nomor atom 11, berarti konfigurasinya 281. Ada MG12, 282, AL13, 283. Nah, di opsi ABCDE ini ada bentuk ion-ionnya ya. NA+, MG2+, AL13+. NA ketika jadi ion NA+, dia ngelepasin 1 elektron ini. Tinggal 28. MG2+, MG2+, Ngelepasin 2 elektron ini. 28 juga. AL, ketika jadi AL3+, Ngelepasin 3 elektron valensi. 28 juga. Nah, ini elektronnya sama-sama 10 semua nih. Apakah jawabannya harusnya jari-jarinya sama? Enggak. Jari-jarinya berbeda. Karena meskipun elektronnya sama, jumlah proton mereka bertiga berbeda. Nah, ini akan mengaruh ke jari-jarinya. Dan secara sederhana, urutan jari-jari kation itu lebih kecil daripada jari-jari atom yang normal, lebih kecil daripada jari-jari anion. ketika jumlah elektronnya sama kayak gini. Ini sama-sama 10 semua. Atau, makin gede muatan kationnya, makin kecil jari-jarinya. Berarti bisa langsung kita jawab ya. Karena ini kation semua, cuman cuma beda plus-plusnya aja. Jari-jari AL yang paling kecil, sorry, AL 3 plus maksudnya, paling kecil, baru jari-jari MG2 plus, jari-jari NA plus. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. NA plus paling gede, terus MG2 plus, AL 3 plus paling kecil. Oke, next. Dari kelima buah senyawa berikut, yang memiliki kepolaran terbesar adalah, kayak dikanya, kepolaran terbesar. Berarti kita coba cek ya, masing-masing strukturnya dulu, dari BEF2. Ingat BE ini adalah golongan 2A, dia punya 2 elektron valensi, berikatan dengan 2F. Berarti pas dong elektronnya, nggak ada domain elektron bebas. Simetris, nggak ada PEB, berarti ini adalah senyawa yang non-polar. Yang B, BF3. Boron. Boron ini golongan 3A, punya 3 elektron valensi, berikatan dengan F sebanyak 3. Pas juga dong sesuai elektron valensinya, berarti nggak punya pasangan elektron bebas. Simetris, dan nggak ada PEB, non-polar lagi. Yang C, CF4. C ini golongan 4A, punya 4 elektron valensi. Berikatan dengan F, 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 sebanyak 4. Pas juga ya. nggak ada pasangan elektron bebasnya. Ini juga simetris. Non-polar. Yang D, NF3. N. N ini golongan 5A. Dia punya 5 elektron valensi. berikatan dengan F sebanyak 3. 1, 2, 3. Padahal N harusnya punya 5 ya. Berarti masih ada 2 elektron lagi. Nah, ini sebagai 1 pasang elektron bebas. punya PEB, berarti NF3 ini adalah senyawa yang polar. Yang terakhir, yang E, F2. Ya, kayak gini aja. F, F. Simetris. Ini non-polar. Atau semua diatomik itu non-polar. Oke, berarti ditanyakan kepolaran terbesar yang ini ya. Cuma satu doang nih, yang polar. Yang D, jawabannya. Tidak. Tidak.